Disclaimer dulu Gue mohon maaf Kalau bakal ada suara-suara noise yang kerekam di video ini Karena ya Keterbatasan alat dan keterbatasan ruangan Gue gak pake studio, gue masih di kamar Di kamar gue tidur, jadi gue nge-record disini Jadi kalau ada suara-suara noise ya, mohon maaf ya Semoga suara yang gue lontarkan Atau suara yang gue omongin, yang gue bacotin Itu kerekam dengan jelas atau Kalian mendapatkan pesannya dengan jelas Mohon banget nih gue ya, nontonnya sampe abis ya Jangan sengah-sengah, biar pesan yang gue sampaikan tuh jelas Tapi kalian yang Gak mau nonton video ini, ya gak masalah juga Karena tujuan gue bikin video kayak gini tuh Lebih kesasarannya orang yang punya Kamera, tapi gak tau kemaksimalan Kameranya sampe dimana Dan orang yang belum punya kamera, mau beli kamera Ini bisa menjadi referensi Yang menurut gue cukup oke, karena Ini yang gue alami juga sama kayak kalian yang Mau beli kamera tuh bingung, jadi ini bisa Jadi referensi juga sih Kita masuk ke sesi pertama Jadi di sesi pertama ini gue mau bahas segitiga exposure Disini bakal pusing banget Jadi gue bakal ngejelasinnya lebih pelan-pelan mungkin ya Karena gue ngambil benang merahnya doang Ngambil intis harinya, bukan Ngedeskripsiin apa itu segitiga exposure Dan nanti bakal gue kasih tau juga Kenapa ada nama segitiga dan itu Menurut gue pribadi aja Jangan ditelan mentah-mentah, ini menurut gue pribadi Kenapa gue bilang pusing? Karena di segitiga exposure ini Itu tiga-tiganya settingannya soal Cahaya Dari ISO itu gelap terang juga Mempengaruhi sebuah gambar Diafragma mempengaruhi gelap terang juga Shutter speed mempengaruhi gelap terang Dan bedanya apa? Nanti kita bedah Kita masuk ke shutter speed dulu nih Nah di shutter speed Itu kalau jadi manusia nih ya Ibarat kata kamera adalah sebuah manusia Shutter speed itu pupil mata Sikatnya gini Mata kita bisa ngeliat objek Apapun di depan mata kita Karena adanya cahaya Mau itu minim, mau itu banyak Jadi mata kita bisa ngeliat sebuah objek Benda itu karenanya ada cahaya Sama kayak sensor kamera Kalau ada cahaya Sensor kamera bisa mengaplikasikannya Sebagai sebuah gambar untuk difoto Entah itu objek Apapun objeknya deh Jadi kalau ada cahaya ya otomatis Yang terekam di Atau yang masuk ke dalam sensor kamera Itu kelihatan Ya kayak mata Mohon maaf nih ya Mata gue kan rusak juga nih Mata gue rusak juga Dan mata Kalau udah ngeliat cahaya Tapi gak jelas gambarannya Otomatis Ya mata Ada kerusakan disana Sama kayak sensor kamera Sensor kamera juga berpotensi rusak Cuma Rusak dalam artian disini Kayak berjamur Kotor Ya sama kayak mata Mata kalau rusak ya Kalau ngeliat apapun Pasti aneh gitu Karena penangkapan cahayanya tuh Di mata kurang bagus Walaupun cahayanya lagi bagus Tapi mata Mengenangkap gambarannya itu Gak apa ya Gak bersih lah bahasanya gitu Paham gak Pelan-pelan ya Jadi shutter speed itu adalah Pupil mata Dimana shutter speed ini berguna Memotong cahaya yang masuk Kedalam sensor Gambarannya kayak gini Angka shutter speed itu kan kayak gini 1 per 100 Sampai 1 per sekian Kalau di kamera gue pribadi tuh Sampai 1 per 4000 Mungkin di kamera-kamera lain Akan berbeda angkanya Tapi di kamera gue 1 per 4000 Itu paling cepetnya Dan paling lambatnya itu Bulb Kurang lebih 30 detik Ke atas Jadi semakin lama Shutter speed angkanya Kayak 30 detik 5 detik 1 detik Itu bakalan Menghasilkan gambar yang cukup Terang Dan berpotensi motion blur Kenapa? Karena Cahaya yang masuk ke sensor Itu akan terekam dulu oleh sensor Dan akan dipotong Sebagai objek foto Oleh shutter speed ini Sikatnya begitu Dan biasanya Shutter speed ini digunakan Untuk foto-foto model Begini Begini Dan begini Paham sampai sini? Jadi kalau shutter speednya Kebesaran angkanya Kayak 1 per 100 1 per 200 Itu akan menghasilkan foto yang Gelap Atau bisa dibilang ideal Untuk siang hari Dan untuk malam hari Menggunakan shutter speed Kayak gitu Itu bisa berpotensi Gelap fotonya Biasanya Menggunakan shutter speed Rendah Atau shutter speed yang lama Itu untuk Fotografi yang Untuk menangkap painting Ya kayak foto-foto Barusan yang gue masih lihat Foto-fotonya Menggunakan shutter speed Semoga sampai sini paham ya Ini baru shutter speed Kita masuk ke Diafragma dulu Abis itu kita ke ISO ISO kita pinggirin dulu Kita masuk ke diafragma Nah diafragma Singkatnya diafragma Adalah sebuah Pintu pertama Masuknya cahaya Kedalam lensa Dan akan Tembus ke sensor Nah diafragma ini Itu gak ada di bodi kamera Adanya di lensa Jadi kalau lensanya dicabut Otomatis Diafragma Atau logo F Pada kamera Itu gak kebaca Ya kayak kita pakai lensa manual Jadi kalau kita pakai lensa manual Si bodi kamera ini Gak menangkap sensor Dari si lensanya Otomatis Kita ngaturnya manual Dari diafragmanya Kalau lensanya auto Auto focus Atau auto Ya leca auto deh Singkatnya Kita bisa ngatur diafragmanya Di bodi lensanya Ya Ya gitu sih Singkatnya kayak gitu diafragma Untuk diafragma ini Semakin besar angkanya Semakin gelap hasil fotonya Sama kayak shutter speed Semakin kecil angka diafragmanya Fotonya akan semakin terang Dan bagusnya diafragma disini Semakin kecil angkanya Itu akan menghasilkan bokeh Cuma Bokeh yang dihasilkan itu Berbeda-beda tiap lensa Otomatis Kan lensa banyak brandnya ya Jadi Tiap lensa Dan tiap brand lensa Itu punya keunggulannya masing-masing Yang gue dapet nih ya Sepengalaman gue Itu ring diafragma itu Mempengaruhi sebuah bokeh Jadi semakin banyak ringnya Bokeh yang dihasilkan Semakin bulat Semakin sedikit ring diafragmanya Hasil fotonya tetap bokeh Cuma tidak sebulat Jika tau ring diafragmanya Banyak Itu Sepengetahuan gue Correct me if I'm wrong Kasih tau gue kalau gue salah Nah biasanya Penggunaan diafragma ini Untuk apa sih Atau Penggunaan diafragmanya conong ini Untuk apa Biasanya digunakan untuk Foto-foto model Foto-foto produk Yang membutuhkan backgroundnya bokeh Atau foto-foto landscape Yang dimana Hasil foto itu detail semua Nggak ada yang Blur atau bokeh deh Biasanya begitu ya Nah disini kita masuk ke ISO Kalau kalian browsing di internet Kalian akan menemukan kata ini Ya Menurut gue pribadi ISO adalah Kemampuan sensor kita Kemampuan sensor kameranya Untuk Merabah sebuah cahaya deh Jadi semakin besar Angka ISO nya Semakin Terang juga Hasil gambarnya Cuma berpotensi noise Nah disini makanya gue bilang Kenapa kita harus kenal Sama kamera kita Karena ISO ini Tiap kamera beda-beda Kemampuannya Ada yang 1000 ISO nya 1000 masih aman 1600 masih aman Atau Di angka-angka 1000 itu Udah banyak noise Di kamera-kamera tertentu Makanya Penting banget kita Untuk mengenali kamera kita Maksimalnya sampai dimana Itu segitiga exposure Nah gue mau ngasih tau Kenapa ada kata segitiga disana Jadi Segitiga kan Satu sisi di atas Dan dua sisi di bawah Iya kan Satu Dua Tiga Kalau kita ngambil Penning fotografi Otomatis Segitiga yang ada di atas Itu kita bisa taruh Shutter speednya Dan ISO Diafragma Itu hanya menyesuaikan Paham sampai sini Kita lanjut ke Portrait fotografi Yang dimana Harus menggunakan Atau harus menghasilkan Gambar-gambar yang bokeh Otomatis Disini yang condong bermain Adalah Si diafragma di atas Shutter speed Dan ISO nya Menyesuaikan Paham sampai sini Kita masuk ke sesi kedua Di sesi kedua ini Gue mau ngebahas soal Pembahasan kamera Nah Banyak banget yang nanyain Kayak Bang mending kamera ini Apa kamera itu Bang mending beli kamera ini Apa kamera itu Brand ini apa brand itu Gue bakal merekomendasikan Kamera yang pernah gue pake aja Karena gini Beda kaki Beda sepatu Jadi kalau menurut lu Kamera Sony A6000 itu Bagus banget buat gue Belum tentu Bagus banget buat lu Kenapa Karena Sony A6000 ini Ibarat kata Sepatu yang udah pas Buat gue Dan kalau lu Menggunakan Sony A6000 Dan lu gak puas Ya mohon maaf Beda sepatu Beda kaki Jangan menyamakan Sepatu kita Karena kita beda kaki Dan setiap kamera pun Memiliki Apa ya Ibarat kata Kemampuni masing-masing Ada yang Ya balik lagi Kayak tadi ISO Pengaturan warna White balance Otomatis Tiap beda-beda kamera ini Mempunyai Kemampuan yang beda-beda juga Contohnya Kayak Sony A6000 gue deh Banyak yang bilang Sony A6000 ini White balance-nya kurang akurat Kadang putih banget Kadang Ya pokoknya Warnanya gak sesuai deh Banyak yang bilang kayak gitu Dan menurut gue Ya Itu bener Tapi Pas buat gue Karena Ya gue masih nyaman Pake Sony A6000 gitu loh Dan untuk Kamera-kamera yang lain Mungkin Memiliki Masalah yang sama Dengan Sony A6000 Yaitu white balance Yang kurang akurat Makanya banyak Professional kamera Atau profesional-profesional Fotografer yang menggunakan White balance-nya yang Manual Kalau gue kan masih otomatis Banyak Fotografer yang menggunakan White balance-nya manual Jadi gak cuma Setting-nya segitiga exposure Tapi white balance Maturan warna Dan Cara menggunakannya Biasanya kebanyakan manual Gitu Disini gue bakal Masuk ke sesi 3 Nah di sesi 3 ini Gue mau bahas soal lensa Sebenernya Bagi kalian nih Yang belum Punya kamera Dan mau tau kamera Kalian perlu tau Bahwa brand lensa itu Lebih banyak Daripada brand kamera Setau gue Contohnya Lensa yang gue pake Seven Artisan Seven Artisan Bisa lo gunakan juga Di kamera-kamera yang lain Gak harus di Sony Paham? Jadi ada Seven Artisan For Sony Seven Artisan For Canon Seven Artisan For Fujifilm Jadi banyak banget Brand lensa Yang memproduksi Lensa untuk Kamera yang beda-beda Bahkan satu brand aja Bisa ngeproduksi Buat 3 atau 2 Brand kamera-kamera Yang beda-beda Sampai sini paham? Sampai sini paham gak? Singkatnya Kalau lo punya Kamera Canon Lo gak harus beli Lensa yang brandnya Canon Lo bisa menggunakan Brand-brand Yang ada Yang ada di pasaran lah Entah itu Seven Artisan Meike Yongnuo TT Artisan Samyang Masih banyak Banyak banget Dan lensa Brand-brand lensa tersebut Gak ngeproduksi Buat Canon doang Ada ngeproduksi Buat Fuji Buat Sony Ya balik lagi ke tadi Satu brand Bisa ngeciptain 3 atau 2 Lensa Untuk Beberapa brand yang ada Sikatnya kayak gitu Disini gue bakal ngebahas Tips and trick Karena banyak banget Yang nanya kan kayak Bang itu cara ngezoom dulu Sebelum ngefoto Itu apa namanya Dan caranya gimana Tujuannya buat apa Gue bakal ngebedah Jadi di kamera Sony Itu namanya Focus magnifier Atau orang biasa nyebutnya Picking focus Mungkin sama saja Tapi menurut gue Gue bakal bilangnya itu Focus magnifier Karena di kamera gue Namanya focus magnifier Tujuannya apa sih Tujuannya Itu untuk ngebantu kita Yang menggunakan lensa manual Mendapatkan fokus yang lebih detail Untuk live preview Kalau gak kita zoom Mungkin akan kelihatan fokus aja Cuman kalau kita Zoom Atau kita focus magnifier Atau picking focus Atau kaca pembesar zoom Itu akan kelihatan Kira-kira itu bener detail apa enggak Dan caranya gimana Ini caranya Oke gue bakal ngejelasin Apa itu picking focus Atau focus magnifier Nah sikatnya begini Kalau kita lihat ke objeknya Ini bakal kelihatan fokus Tapi kalau kita bikin Focus magnifier Atau pakai picking focus Ini akan kelihatan Kalau ini kurang detail Dan kita bisa Menyesuaikannya disini Oke Kelihatan kan perbedaannya Ini kayak kalau Kalau kita bikin Zoom out Ini akan kelihatan detail aja gitu Tapi kalau kita fokusin Pakai picking focus Ini kelihatan Bahwa ini kurang detail Nah ini baru detail Jadi itu gunanya picking focus Untuk memudahkan kita Pengguna lensa manual Mendapatkan hasil yang lebih detail Nah untuk cara aktifinnya begini Ini di Sony ya Sony A6000 Tuh Kamera gue Cara aktifinnya kita bisa ke Menu Ada di opsi yang kedua ini Ada di nomor 6 Paling ujung Namanya pengaturan kayak custom Oh iya Bagi kalian yang kameranya Masih pakai bahasa Inggris Bisa ngikutin Cara gue Menggunakan Sony Yaitu Menggunakan bahasa Indonesia Disini Pengaturan bahasa Ada di paling ujung Terus yang nomor 4 Ada disini Bahasa Kalau gue sih Pilihnya bahasa Indonesia Kalau kalian masih pakai bahasa Inggris Namanya Focus Magnifier Magnifier Apapun itu Tapi untuk di Sony Namanya Itu sih Mungkin ada nyebut Picking focus Apalah itu Balik lagi kesini Kita ke pengaturan Key custom Disini Nah disini ada Tombol custom 1 Dan tombol custom 2 Custom 2 itu disini nih Buat Sony 6000 Nah Ini C2 itu custom 2 Dan disini ada C1 Custom 1 Di custom 1 nya Gue menggunakan Kaca pembesar Focus Atau focus magnifier Paham? Tinggal dipilih aja Kita pencet C1 nya Ini bakal Ngezoom Nah Kalau liat Nah disitu Kalau kita zoom lagi Nah Ini buat Ngefokusin nya agar lebih detail sih Ya gitu aja Semoga membantu Dada Tips and tips selanjutnya adalah Bagi kalian yang belum punya kamera Alangkah baiknya nih ya Ini menurut gue loh ya Sebelum kalian beli kamera Kalian cari tau dulu Kamera yang pas Buat kalian itu apa Karena menurut gue Gak semua kamera Buat foto itu bagus Dan buat video juga bagus Dalam arti bagus Disini tuh memadai ya Contoh Sony A6000 Kalau lo beli Sony A6000 Itu cuma dapet video 30 fps Untuk ngebuka 60 fps nya Itu ada caranya sendiri Dan kalian bisa cek di Youtube Dan mungkin Biar ngebuka Di Sony A6000 ini Bisa jadi 60 fps Dan banyak juga yang bilang Sony A6000 buat video tuh Worth it gak sih? Menurut gue pribadi Sony A6000 ini Berpotensi overheat Kalau bikin video Punya baterai yang cukup boros Buat video Gue pernah syuting Atau bikin video Waktu buat tugas kuliah Itu record cuma 30 menit Kamera bisa habis 90% kayaknya deh Karena boros banget Dan bukan berarti Hasil videonya jelek Gue kurang worth it aja Kurang memadai aja Jadi kalian harus tau nih Kalau kalian main video Kamera apa yang cocok buat video Dan bagus buat video Dan kamera yang bagus buat video Juga belum tentu jelek buat difoto Contohnya Sony A7S Dan Sony A7R Sony A7R Lebih condong ke foto Sony A7S Lebih condong ke video Dan Sony A7 aja Yang biasa Itu membalanskan Antara keduanya Sebenernya Untuk ngebahas preset Gue pernah bikin videonya kan Dan gue bilang begini Cara ngebikin preset adalah Kita liat foto yang mau kita tuju Atau kita buka referensi fotonya Terus kita buka foto kita Dan kita edit semirip mungkin Dengan si referensinya Contohnya foto ini Ini adalah foto referensinya Dan ini foto polos kita Yang kita mirip-miripin Dengan foto si referensinya Sikatnya kayak gitu Untuk tutorial bikin preset Karena kalau bikin tutorial bikin preset nih ya Kalian cuma terfokus sama angkanya aja Karena di tiap aplikasi kan Otomatis Kalau kita ngatur Exposure Temperatur Dan shadow Weight balance Apapun itulah yang ada di aplikasi editing Otomatis kan menggunakan angka ya Jadi kalau kalian liat Tutorial preset Akan terfokus sama angkanya aja Bukan sama si objek foto Kira-kira bagusnya dimana Karena kalian harus tahu Tiap foto tuh beda-beda cahaya Beda-beda bayangan juga Dan beda-beda temperatur Otomatis kalau kalian bikin Tol liat persis banget sama tutorial preset Otomatis kalian ya Fokus pada angkanya aja Nggak ke objeknya tuh kayak gimana matinya Untuk preset gue Kalian bisa cek Instagram gue Nggak harus di follow Lo cek aja Instagram gue Ada di deskripsi Itu gue ngebagi-bagi preset kok Nggak selalu update sih Tapi beberapa kali gue bikin preset Dan gue bagi-bagiin di Instagram Ya nggak harus follow sih Pokoknya kalian bisa cek aja itu gratis Tinggal sikat aja Kita masuk ke sesi terakhir Yeay Akhirnya Penutupan Cape Gue bahas-bahas Enakan point of view Bener pak Enakan point of view Cuma jalan-jalan foto-foto Like-nya banyak Yang nonton banyak Kalau video kayak gini Nonton dikit gitu Udah gitu Bikinnya susah Konsepnya susah juga Ngeluh Kok hidup gue ngeluh Semoga dengan budgetan gue barusan Lo memahami apa yang gue maksud Dan Kalau ada pertanyaan Kalian bisa DM Instagram gue juga Bakal gue bales Kalau gue ada kuota Dan di video ini Kalian bisa komentar juga Nanya-nanya Dan semoga Apa yang gue Barusan budget-budgetin Itu terserap dengan baik Oleh kalian Karena balik lagi ya Quads yang barusan Beda sepatu Beda kaki Jangan menyamakan-nyamakan sepatu Karena kaki kita beda Jadi kalau lo ngeliat dia Kameranya bagus banget Dan belum tentu Lo pake kameranya dia Sebagus dia Karena Beda kaki beda sepatu Ya itu aja deh Ya itu aja Ya itu aja Semoga Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Lo bisa komentar di video ini Atau video yang lain Dan Alangkah baiknya Sebelum menonton video Baca deskripsi dulu Biar Jelas Karena Banyak banget Pertanyaan di video Point of view gue Yang Viewnya paling besar itu Itu pertanyaan yang mirip-mirip semua Dan jawabannya itu ada di deskripsi Gitu dong Untuk meminimalisir hal itu Sampai gue bikin video yang ini Yang ada di sini Ngebahas atau nge-breakdown Alat-alat point of view gue Karena Itu komentar-komentar kayak gitu Udah lah Makasih banyak ya